Tapi jangan banyak-banyak ya Oke, 15 Wah itu banyak kan Tiga Oke Berarti 10% kan Sudah banyak 10% itu Satu Oh begitu Memang saya bukan Artis jadi gak bisa Kalau melihat kamera Oke, dengarkan Yang pertama tentunya Ditanya tentang Riwayat hidup Sudah dijawab Keduanya Ditanya Pernahkah Panji Gumilang Berurusan dengan Hukum Dijawab Pernah Yang ketiga Apakah Ada ketetapan hukum Pernah ada Ini malah nambah ini ya Berapa itu ketetapan hukumnya Saya pernah dihukum 10 bulan Nah kan sudah Empat itu Saya janji tiga Keluar empat Belum sampai Kesana Jangan ngomong Siap tidak siap Urusannya Belum selesai Kalau banyak-banyak omongan Bikin gak bisa jawab Kasih jalan Kasih jalan Pemeriksaan kedua bakal kapan Pak Pemeriksaan kedua bakal kapan Kasih jalan 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 Besok-besok Bukan mau pengawal pak Kalau dipanggil pak Udah 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 Mas Udah Pak Ini saya yang di dorong pak Saya yang di dorong nih Kalau belakang nih Saya bukan saya yang dorong Aduh pak Aduh 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 Kasih jalan 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 Ya pak Pemeriksaan baru saja yang terlihat di layar kaca anda Begitulah Tiga pernyataan Pernyataan Yang disampaikan langsung oleh Panji Gumilang yang pertama Pak Pak ngacanya pak Dan dia telah memberikan tanggapan bahwasannya Dia sudah memberikan keterangan tentang riwayat hidup Dan yang kedua Panji Gumilang ditanyain Pernahkah berurusan dengan hukum Namun pihak Panji Gumilang mengatakan bahwasannya Ia pernah terlibat dalam urusan hukum Dan yang selanjutnya Ketiga adalah ketetapan hukum yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh Panji Gumilang Dan ia mengatakan bahwasannya Ia pernah berurusan oleh hukum selama 10 bulan di hukum Seperti itu Dan Panji Gumilang juga tadi sempat menyatakan bahwasannya Di dalam ia dimintain lebih dari 30 pertanyaan Dan ia memberikan keterangan yang sangat sedikit kepada awak media Bahwasannya dia memberikan keterangan Semua keterangan yang diberikan Yang ditanyakan oleh pihak Bares Krim Sudah dijawab dengan baik Dan ia akan terus mengikuti proses Berjalannya Pemeriksaan selanjutnya Namun Panji Gumilang juga tadi sempat Menolak menjawab dari pertanyaan awak media yang mengatakan Bahwasannya apakah Panji Gumilang ini siap menjadi tersangka Atas dugaan adanya penistaan agama Yang sempat beredar videonya viral di sosial media Dan beginilah pemirsa untuk situasi terkini Di gedung Bares Krimpori dan baru saja Terlihat tadi mobil hitam yang sebelumnya kita sudah pantau Sempat parkir di depan gedung untuk menjemput dari Panji Gumilang sendiri Dan untuk saat ini Kondisi dari lapangan sendiri Bahwasannya memang diketahui Pendukung dari Panji Gumilang atau relawan Ini sempat beradu fisik dan juga beradu mulut Dengan awak media Yang dimana diketahui bahwasannya Dari relawannya Panji Gumilang ini melakukan kontak fisik Dengan cara mendorong awak media Sehingga awak media Kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh relawan Panji Gumilang Dan dimana memang diketahui bahwasannya Awak media mulai dari siang tadi Itu sudah menunggu di depan gedung Bares Krimpori Dan Dan begitu laporannya kembali ke Anda Agita di studio